Intro Sebuah peninggalan seperti petilasan Kigede Bungko masih bisa dijumpai di wilayah desa Bungko kecamatan Kapetakan Cirebon Tokoh Kigede Bungko disebut sebagai Panglima Perang Angkatan Laut di era Kesultanan Cirebon Pasukan Sarwajala yang melawan perompak laut Cirebon Dari beberapa cerita sejarah Kigede Bungko bernama asli Pangeran Jakataruna atau Jakatarup dari Banyuwangi yang merupakan murid Sunan Ampel Pada saat Sunan Gunung Jati menemui Sunan Ampel ada kesepakatan di mana Pangeran Jakataruna diutus mendampingi Sunan Gunung Jati dan ditugaskan untuk pengamanan Laut Cirebon Kehebatan Kigede Bungko teruji saat dipercaya Sunan Gunung Jati untuk memimpin penumpasan perompak keji di Laut Jawa Kejadian bermula saat Putra Mahkota Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Bratakelana dirompak oleh Lowo Ijo hingga Gugur Pasukan perompak laut tersebut menguasai Laut Kawasan Gebang hingga Mundu Peninggalan lain yang saat ini masih disaksikan berupa sebuah alat musik Angklung Bungko yang keberadaannya ada di Ketua Sanggar Angklung Bungko Adina Bin Lamiko dan dirawat dengan baik hingga saat ini Ini dibuat dari bahannya bambu hitam yang berdasarkan penelitian saya berhormati dengan Pak Mopan Alipilolog ini tidak terdapat di Tanah Cirebon bambunya itu ini adanya di wilayah Kuningan, Luragung lalu bagaimana di sana? karena Luragung dengan kita Pak Kuningan itu punya kedekatan karena kalau Bungko adalah Senopati Sarwajala atau akan mahu perang Satun Pak Kumwati Husan Sadra, RCTV, Cirebon terima kasih sulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati